Nah ini saya Ibarat ini saya tekuk Saya tekuk dia saya tahan di Di bawah pinggang Pinggang apa? Pinggang gelombang Itu maksudnya loh Nah sekarang saya lepas Nah beginilah Jadi dekat nampak gelombang Genggong Nah ini saya bebaskan Kalau untuk sebutan U itu Mungkin skalanya kita perkecil lagi Saya bebaskan Jadi kalau dia terlalu di Apa namanya Terlalu Saya kembalikan lagi guys Oke Nah ini sedangan Nah ini Udah ya di kompresor Di attack juga Di attack juga bisa Nah itu nampak jelas ya Ini saya ketat ini Jadi di bawah pinggang Kita tahan ya Kompresor Ini saya lepaskan Jadi disitu Nampak ya guys Jadi Kalau B-M itu ada Kompresor Kita kasih lagi lah Bila enak ini DSP nya Nah Jadi kalau Skalanya kita ini lagi Kita perbesar Jadi ini ada setelan skala Kalau ini 500 minivolt Satu kotak Hanya ada lima kotak Sekarang kita jadikan Skala Seratus Agar Apa namanya Ayunannya itu jelas Keliatannya dari jauh Apalagi Kita lagi Memperagakan Begini Oke guys Disini Tadi saya bilang Ini sudah saya siapkan Kertas Tentang Pre-M Pre-M Tentang Attack Attack Compresor Attack Attack Nah jadi Banyak di Apa itu ya Konten-konten Kreator Itu yang Asal ngomong Mereka menyebut Apa namanya Mereka menyebut Komparator Komparator itu Ini guys Ini Ada Dioda Lihat Di Tunjuk saya Ini Dioda Timbal balik Menuju ke Harding Ini namanya Komparator Atau dalam bahasa kita itu Penutuh Nah Berapa tinggi Tutuhannya Tingginya itu Setinggi Jenis apa Kalau dia silikon Itu nanti Tutuhannya setinggi Sekitar 0,6 Volt Ya Nah Kalau dia Germanium Itu sekitar Setinggi 0,2 Volt Itu tutuhan Apa yang ditutuh Nah ini Ini kita lihat Ini misalnya gelombang Gelombang Ini katakanlah gelombang yang Bagus Bermutu Ada disini informasi Frekuensi lain Frekuensi middle Treble Semua ada disini Kalau gelombang Yang jelek itu Ini mulus saja Bersih Jadi Seperti ini kan E Jadi Banyak Variasi Nanti Nanti bisa kita lihat Gelombang yang gudul Itu bagaimana Sekarang Disini Yang ditutuh Ini begini Ini gelombang Aslinya begini Nah Ini 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 pinggang Pinggang Ini kepalanya Gelombang Kepala Ini pinggang Nah Jadi Ketika masuk ke Komparator Nah itu ditutuh Di pinggangnya itu Nah Jadi guys Begini Begini Pada dasarnya Gelombang yang kita lihat ini Sekarang di osiloskop ini Ini adalah resume 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 itu maksudnya begini Nah ini Ini ada kertas Resume itu begini Ini kan ada gelombang Disini nampak Ini Apa namanya Ada Kerutan-kerutan Ini Ini karakter Ini informasi 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 Mengenai artikulasi Bunyi itu sendiri Jadi bunyi itu Menyebut apa Misalnya Misalnya Mikvokal Menyebut A Atau O Atau E E itu ada dua macam Ada E E Ada E E Nah itu harus jelas Beda Itu nanti kerutannya ini juga beda Nah jadi begini Ini resume Pada skala sweep Ya Saya gunakan ini 5 mili detik Ya Skala sweep Ini sebetulnya Rame ini Rame ini Jutaan gelombang ini Disini ya Ini ada jutaan Kalau ini saya oper Ya Jadi satu-satu muncul Maksudnya begini Ini gelombang yang ini Ini bas Ini low Sampai kesini Ini satu gelombang Nah sebetulnya disini Ini ada mid Middle Ini sebetulnya Dia dari sini Dari tengah juga Cuman dia Intensitasnya kecil Kecil Ini makin tinggi Frequensinya Kerutnya Lebih rapat Ya Nah sebetulnya Dia Dia Lebih Lebih rapat Pergelombang Nah jadi Informasi ini Dalam skala Osiloskop Untuk 5 Mili detik Per division Itu ayunan Ke kanan Itu di Resumekan Di resumekan Jadi kesimpulannya Aja yang kita lihat Ini guys Ya oke Paham ya Kira-kira Itu kalau frekuensi tinggi Nah itu rapat Kalau saya bilang I I I I I I A A A A A Nah itu kan jelas Jadi Jadi ini Ini anunya ya Ini apa Pengertiannya Jadi seperti tadi Kita bilang Untuk pedal efek Itu ditutuh Oleh komparator Itu dipangkas Nah Nah sekarang Saya bicara Mengenai efek Gitar Yang namanya Distorsi Ya Seperti katakanlah Metal John Atau MXR Ya Yang untuk Membuat bunyi metal Ya Jadi Itu Sangat sederhana Ya Sangat sederhana Dan nutunya itu Sangat 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 Apa ya Kalau bagi saya Ya Kenyataannya Sempat mereka 25 tahun Melanglang buana Melanglang buana Artinya Diacungi jempol Dan lain sebagainya Oke Tidak masalah Ya kan Namanya Dunia berkembang Lama-lama Itu teknik itu Teknik-teknik berkembang Dan juga Masyarakat juga Semakin banyak Yang Paham Nah Ini saya harapkan Untuk Kawan-kawan Yang konten kreator Jadi Tolong dipelajari Apa itu Komparator Ya seperti ini Duda timbal balik Dengan yang namanya Kompresor limiter Ya Oke Anda gak mendalami Teknik Ya tapi Jangan asal cuap Artinya begini Dalam bunyi itu Yang membuat bunyi panjang Itu ada dua macam Bisa dengan komparator Bisa dengan Kompresor limiter Yang menjadikan Pekerjaan itu Seperti sustainer Begitu ya Sustainer Itu beda Dimana letak bedanya Sekarang saya kasih tahu Ini Ini gelombang Ini gelombang Ini gelombang Gelombang Nah ketika Drive Daripada Efek metal itu Anda tambah Sehingga gelombang ini Menjadi 100 kali Lebih tinggi Lebih tinggi Jadi yang namanya Informasinya Sudah gak kelihatan Gak ketemu Jadi dengkulnya Bahkan mata kakinya Yang ditutuh itu Mata kakinya Gelombang itu Informasinya Detilnya Artikulasinya Keindahan bunyi Daripada Dasarnya itu Gak ada Ikut serta Di dalam penutuhan Jadi yang ditutuh itu Mata kakinya Tanpa informasi Itu Bangun gelombangnya Itu Semuanya itu Rata-rata begini Informasi itu Terletak Pada Pinggir-pinggir Dari Frekuensi Terendah Yang ada disana Low Jadi Ketika Katakanlah Senar 6 Pada gitar yang dipetik Oke itu low Nah sekarang Senar 1 Oke Senar 1 Itu nanti Frekuensinya kan Lebih rapat Oke Lebih rapat Oke 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 Nah Sebetulnya Itu Ketika Pik itu Menyentuh Dawai Itu ada Artikulasi Ada style Ada gaya Nah Jadi Gaya itu Menempel Seperti ini juga Jadi ketika Drive itu Terlalu kuat Informasinya Tidak ketangkap Yang ketangkap Itu nada dasarnya Itu yang dijadikan Metal Nah kapan itu Metal Jadi metal Disana Disana kan ada Katanya itu Tone control Nah ini Ini tone control Disini Nah jadi Ini guys Ini guys Ini kertas saya Lari-lari Karena Ada kipas angin Jadi gini Ini setelah Melewati tutuhan Itu jadinya Kan gelombangnya Seperti ini Petar Tanpa artikulasi Nah Kemudian Kalau Yang terjadi Itu di Proses Tutuhan ini Adalah Ini Lentingan Lentingan Seperti ini Seperti Tanda hitam Yang saya arsir ini Runcing-runcing Ini bisa tinggi sekali Bisa sampai 30 kali lipat Tingginya Tayam Nyelekit Itu bunyinya Nyelekit Jadi Yang Ada disitu Setelan Bas Katanya Mid Atau high Ada Parametric Kontrol Kontrol Pada efek-efek metal Apa itu ya Nah Itu sebenarnya Yang mereka Set Yang mereka Setel Itu adalah Kotoran Begini Distorsi ini Ini hasil sampingan Dari komparator Ini yang Diset Disini Tidak ada Informasi Tidak ada Keindahan Asli Gitar Fender Gitar Gibson Tidak ada Bagaimana cara Memetik Dengan Peak Disini Tidak ada Informasinya Karena apa Karena drive Itu sudah Terlalu kuat Disini Disini 0,6 Paling tinggi Itu ya Nama silikon Atau IC Atau chip Bahannya Chip apa Terserah Itu 0,6 Itu ditutup Nah Kalau drive Terlalu kuat Apanya yang Mau diambil Apanya yang Mau di Makanya Sebetulnya Ada Istilah itu Grung Kalau di Eropa Itu grung Kalau di Amerika Itu namanya Crunch Crunch Nah Itu Tidak Bakalan Bisa Anda Dapatkan Kalau Anda Tidak Menggunakan Teknik Yang Tepat Kapan Teknik Yang Tepat Itu Pertama Anda Harus Gunakan Distorsi Tabung Nah Tabung Tabung Itu Collector Atau Source Tinggi Sekali Di atas 300 Volt Yang Namanya Sinyal Mau Anda Drive Sampai Kapan Pun Mau Skala 11 Atau Seperti Van Halen Sampai Skala 12 Dia Bikin Amplifier Van Halen 25 Tahun Lalu Minta Bikin Kemarsal Bikin Skala 12 Katanya Drive Dia Pakai Tabung Marsal Kasih Tabung Itu Tidak Pernah Namanya Tidak Pernah Ini Pernah Nah Ini Saya Mau Kasih Tahu Itu Drive Sinyal Sinyal Di Dalam Pream Transistor Atau IC Itu Kan Ada Catu Daya 9 Volt Atau 15 Volt Itu Drive Anda Buka Clean Saja Itu Sudah Mendekati Catu Daya Tinggi Daripada Sebelum Komparator Nah Ketika Anda Mulai Main Metal Nah Itu Sebetulnya Sudah Over Dari 9 Volt Itu Sudah Patah Sebelum Memasuki Komparator Sinyal Anda Itu Sudah Patah Anda Tambah Lagi Sampai Separuh Drive Makin Makin Tidak Jelas Informasi Itu Sudah Dulu Entah Kemana Ke Langit Kan Gitu Nah Jadi Drive Itu Supaya Panjang Oke Supaya Panjang Yang Panjang Apanya Itu Tuhannya Sustainnya Jadi biarkan Dolomang itu Meleting Bulu Tinggi Nanti Baru Mengecil Mengecil Merendah Belan-belan Berendah Pertamanya Itu tinggi Sampai 100 kali 100 kali Lama Lama Nunggu Balik Atinya Amplitudenya Berakhir Kalau Semakin Senar Dawai Itu Makin Kecil Kan Gitu Makin Sedikit Bergetar Nah Itu Makin Rendah Anda Tunggu Itu Nah Masalahnya Ketika Drive Terlalu Kuat Itu Melampaui Catu Dayanya Itu Gelombang Asli Jadi Gelombang Asli Yang Sudah Clip Yang Sudah Distort Yang Sudah Cacat Itu Yang Dimasukkan Kedalam Komparator Itu Suatu Kebodohan Makanya Dari Dulu Itu Sudah Saya Katakan Namanya Maaf Ya Saya Menyebut Seperti MXR Atau Metal John M MT2 Metal John MK2 Apa MT2 Ya Apalah Jadi Disitu Saya Bilang Dari Dulu Itu Distorsinya Itu Akan Lurus Lurus Saja Dari Awal Sampai Akhir Sampai Akhir Kemudian Yang Kita Dengar Di Speker Itu Adalah Keruh Kalau Master Volume Gitar Itu Nggak Dikecilkan Itu Kan Nanti Keruh Langsung Bunyinya Malah Storing Speker Ampli Gitar Nah Itu Gaya Mereka Kenapa Pertama Ya Mungkin Karena Penggunanya Itu Menggunakan Adaptor Jadi Adaptor Itu Membuat Hum Itu Meningkat Di Drive Itu Dengung Itu Sudah Menjadikan Efek Metal Itu Makin Gak Jelas Mutuhnya Ya Artinya Ketika Saat Dawai Itu Makin Pelan Disitu Kita Butuh Sebetulnya Artikulasi Yang Jelas Tapi Kalah Oleh Penggunaan Adator Nah Itu Salah Satu Kelemahan Sebaiknya Gunakan Baterai Yang Bebas Dari Dengung Nah Itu Nanti Dia Gak Mempengaruhi Daripada Drive Oke Kita Lanjut Nah Kemudian Ini Ketika Drive Itu Drive Terlalu Kuat Informasi Itu Kan Udah Gak Ketemu Gak Jelas Jadi Yang Ditutuh Itu Mungkin Ditulang Kering Atau Ibarat Mata Kaki Itu Gak Ada Informasi Disitu Jadi Informasinya Hanya Frekuensi Dasar Nah Kemudian Menghasilkan Ini Lentingan Lentingan Inilah Yang Di Dekualisasi Oleh tone Kontrol Sebetulnya Sebetulnya Makanya Kalah Dengan Tabung Tabung Itu Gak Ada 0,9 Full Apa Itu Untuk Chip Atau Transistor Itu Catodayanya Rendah Rendah 15 Full Paling Tinggi Nah Kalau Tabung Vacuum Tube Itu Drive Source Sampai 300 Full Minimal Tinggi Sekali Gak Pernah Anda Drive Sampai Setinggi Apapun Itu Paling Paling 150 Full DC Belum Nyangkut Belum Rusak Pucu Gelombang Daripada Gelombang Asli Pucunya Belum Rusak Nah Itu Yang Dimasukkan Kedalam Komparator Jadi Artinya Apa Artinya Kalau Tabung Itu Gak Pernah Clipping Itulah Yang Saya Maksud Groom Jadi Distorsi Bentuk Bunyi Metal Yang Ada Alunan Alunan Disitu Ada Alunan Ada Groom Ada Crunch Nah Itu Mungkin Bisa Dipahami Guys Saya kasih Solusi Sudah lama Itu Saya kasih Solusi Silahkan Anda Pakai Dua Unik Saya bilang Kalau Anda Ingin Dapatkan Gaya Tabung Gaya Mahal Atau Gaya Grung Itu Tadi Distorsi Yang Grung Nah Silahkan Anda Pakai Dua Unit Barang Anda Boleh Pakai Metal Efek Metal Tapi Drive Jangan Diberi Banyak Banyak Cukup Buka Seperempat Sebelumnya Anda Gunakan Yang Namanya Sustainer Sustainer Nah Sustainer Itu Adalah Perangkat Kompresor Limiter Seperti Yang Saya Saya Ini Tadi Saya Stel Stel Tadi Jadi Saya Mau Tereak Gimanapun Itu Dikompres Itu Yang Kompres Dikompres Sampai Kecil Tapi Dia Enggak Rusak Informasi Itu Enggak Rusak Informasi Detil Apa Gitu Nah Gunakan Dulu Sustainer Baru Kemudian Gunakan Metal Begitu Caranya Jadi Sustainer Menjadikan Bunyi Clean Yang Panjang Yang Mengalun Itu Yang Disaturasikan Oleh Komparator Menjadi Metal Atau Distorsi Yang Mengalun Begitu Caranya Nah Saya Kasih Solusi Menjadikan